Intro Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Puji dan syukur kita panjatkan kaderat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat bahkan nikmat-nikmat yang lainnya Sehingga dengan nikmat tersebut, di siang ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita Salat Jumat secara berjamaah Mudah-mudahan, ibadah Salat Jumat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya Di hari ini Allah terima sebagai bekal kehidupan kita dunia dan akhirat Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Keluarga beliau Para sahabat Sampai pada kita sekalian sebagai pengikutnya Sebelum hotib menyampaikan khutbah Di sini hotib berwasiat Khususnya untuk pribadi dan keluarga Dan umumnya kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas taqwa kita kepada Allah Dalam artian taqwa yang sebenar-benarnya Melaksanakan segala perintah-perintah Allah menjauhi segala larangan-larangannya Karena hanya dengan berbekal taqwa Allah memudahkan jalan kita Dengan berbekal taqwa Allah memberikan kepada kita Rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka Dengan berbekal taqwa Allah menurunkan keberkahan dari langit Mengeluarkan keberkahan yang ada di dalam bumi Bahkan Allah SWT berpesan kepada kita Janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan taqwa Semoga Allah SWT mewafatkan kita dalam keadaan taqwa Dalam keadaan husnul khutimah Amin ya rabbal alamin Masyur al-muslimin Yang dirahmati oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Dalam salah satu hadisnya yang direwayatkan oleh Imam Abu Daud Imam At-Turmiji dari Ibnu Abbas Ada empat golongan manusia Yang dirindukan oleh syurga Apa kata beliau Al-Jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin Talil Quran Wa hafizil lisan Wa mut'imil jian Wassawmi Ramadan Yang pertama kata Rasulullah Ada empat golongan manusia Yang akan dirindukan oleh syurga Syurga merindukan Mari kita analogikan Ketika kita berangkat dari rumah Kemudian kita bekerja Atau kita berada di tempat lain Kemudian istri kita, keluarga kita Mengabarkan kepada kita Bahwa kita dirindukan oleh anak kita Dirindukan oleh istri kita Dirindukan oleh keluarga kita Begitu senangnya kita Bagaimana kalau syurga yang merindukan kita Siapa yang dirindukan syurga Yang pertama kata Rasulullah Talil Quran Orang yang senantiasa membaca Al-Quran Al-Quran adalah pedoman hidup kita Sebagai orang beriman Jangankan kita membaca Memegang Al-Quran Dihitung sebagai amal ibadah kita Ketika kita melihat huruf Al-Quran Ketika kita memegang Al-Quran Ketika kita mengucapkan di lisan kita Membaca Al-Quran Maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis Itu amal ibadah Begitu utamanya Al-Quran Bahkan dalam salah satu hadis yang lain Rasul menyatakan Siapa orang yang membaca Satu huruf saja Dari ayat-ayat suci Al-Quran Maka satu huruf itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan hitung Dengan sepuluh kebaikan Kalau kita membaca Alif Lamim Sudah 30 rahmat Yang Allah turunkan kepada kita Bahkan Sayyidina Usman Menyatakan Orang yang hatinya baik Orang yang hatinya lurus Orang yang hatinya benar Dia tidak akan pernah kenyang Untuk membaca Al-Quran Dalam hadis lain Rasul menyatakan Bahwa orang yang senantiasa Membaca Al-Quran Maka satu ayat Akan diganti dengan Sepuluh kebaikan Ma'asyur al-Muslimin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ketika kita mengaku Beriman kepada Allah Kita mengaku beriman Kepada Al-Quran Maka Al-Quran Senantiasa menjadi teman kita Dimanapun kita berada Jangan kita lewatkan Kecuali Kita membaca Al-Quran Kemudian yang kedua Orang yang dirindukan surga Wahafizil lisan Orang yang membaca jaga lisannya Menjaga lidahnya Suatu saat Luqmanul Hakim Dipanggil oleh Tuhannya Kata Tuhannya Wahai Luqmanul Hakim Baik Tuhan Kesini kamu Ada apa Tuhan Coba kau ambil Satu ekor Kambing Kemudian kau semblih Kau ambil Mana yang terbaik Dari hewan Kambing ini Semblilah Kambing tersebut Kemudian diberikan Kepada Luqmanul Hakim Kepada Tuhannya Lidahnya Kemudian Tuhannya Memerintahkan kau Potong kau semblih Satu lagi Kau ambil Mana yang terbaik Mana yang terburuk Kemudian disemblih Diambil oleh Luqmanul Hakim Diberikan kepada Tuhannya Adalah lidahnya Tuhannya bertanya Aku perintahkan Kau mengambil yang terbaik Kau ambil lidahnya Kemudian aku perintahkan Ambil yang terburuk Kau ambil lidahnya Ada apa ini Kata Luqmanul Hakim Tuhan Manusia Apabila ia menjaga Lisannya yang terbaik Maka dia menjadi Manusia yang terbaik Kemudian manusia Apabila dia tidak Menjaga lisannya Maka dia termasuk Manusia yang buruk Baik atau tidaknya Seseorang Tergantung kepada lisannya Makanya Termasuk orang-orang yang terpuji Bahkan termasuk Orang-orang yang dipuji Oleh Allah dan Rasulnya Kemudian yang ketiga Orang yang dirindukan surga Orang yang memberi makan Kepada orang yang lapar Orang yang memberi makan Kepada orang yang butuh Siapapun Kita berikan makanan Ikhlas niat kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi makanan itu Kita berikan Kepada orang yang baik Kepada orang yang bertakwa Dari makanan itu Dia bisa beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kebaikan-kebaikannya Akan selalu Allah berikan Man sana sunatan Hasanatan Palahu ajruha Wa ajruman amila Biha ilayu milqiyamah Siapa orang yang memberikan Kebaikan Kemudian orang lain Melakukan kebaikan tersebut Maka pahalanya Akan Allah alirkan Sampai nanti Di yaumil qiyamah Kemudian yang keempat Orang yang disindukan Oleh syurga Adalah orang yang Senantiasa melaksanakan Ibadah saum Di bulan suci ramadhan Kita setiap tahun Melaksanakan puasa Di bulan suci ramadhan Dengan penuh keikhlasan Puasa ramadhan Yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Keagungan Dari kita melaksanakan Puasa di bulan suci ramadhan Termasuk orang-orang Yang dirindukan oleh syurga Jadi empat golongan manusia Yang sangat dirindukan oleh syurga Yang pertama Orang yang nantiasa Membaca al-quran Yang kedua Orang yang senantiasa Menjaga lisannya Yang ketiga Orang yang senantiasa Memberi makan Kepada orang yang lapar Kepada orang yang butuh Yang keempat Orang yang melaksanakan Ibadah saum Di bulan suci ramadhan Dan empat ini Harus berjalan Bersamaan Karena wawah disini Wawah atab mutlak Jama' Ketika seorang Melakukan kebaikan Dia membaca al-quran Dan dia melakukan kebaikan Dengan menjaga lisannya Kemudian dia juga Memberikan makan Kepada orang yang membutuhkan Dan dia puasa Di bulan suci ramadhan Amalan ini tidak terputus-putus Maka orang ini Dijamin oleh Allah dan Rasulnya Akan dirindukan oleh syurga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membuka hati kita Agar kita selalu berbuat baik Dan mengamalkan apa Yang telah dianjurkan Diperintahkan Dan digambarkan oleh Rasulullah S.A.W Barakallahu liwalakum Pil quranil azim Wa nafa'ana wa iya'kum Bima fihi Minal ayati Wa zikril hakim Watakubbada minna Wa minkum tilawatahu Innahu Hual ghafur Rahim